Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sudah mau selesai Masih mandi 801 802 802 lagi? Terlambat 2 menit? Belum pakai topeng Kan yang penting udah siap? Udah kita opening Ya halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri Dari tadi belum opening? Belum! Dari tadi sengaja diom-diem biar gak kedengeran Pengen tau Om Mobi on time apa enggak? On time banget! Kita janjian jam 8.00 On time banget? Sekitar jam 7.50 saya nyampe sini Fitra telat 2 menit Kok telat 2 menit gimana? Tadi 8 lewat 2 8 lewat 2 Om Mobi baru keluar Belum pakai topeng pula Terus jadi jam 7.50 Mobi Junior tadi keluar Dengan polosnya dan jujurnya Bilang bahwa Iya papa ada tapi masih tidur Pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia Ah ya bagus Papa ada tapi masih tidur Boleh tolong dibangunin? Boleh Terus gak berapa lama 3 menit tiba-tiba dia dateng lagi Oh papa udah bangun Tapi lagi mandi Dia laporan gitu ya? Itu kayaknya debriefing ya diatas? Enggak Bilang-bilang papa lagi mandi Enggak Udah mandi belum nih sekarang nih? Itu udah beres Udah enak aja Jangan-jangan dimanipulasi anak suruh ngaku Susah Ya oke Naik RZ Saya kasih mobil yang terbaik buat Misi penting kita hari ini Ih ini Harusnya tinggal di sini mobilnya Oh sorry ya Ini lama sekali nih udah ada di saya Kita udah review di autodriver Sama juga di motomobi Oke Terus Sekarang Yang kita mau jalan Ini hari libur nih sekarang sebenernya Ya Hari libur Libur apa? Satu Muharam Tahun baru Islam Tahun baru Islam Happy New Year Happy New Year sih gak Oh ya kita gak pernah Happy New Year loh Happy New Year ya Biasanya kita Happy New Year tahun baru Masehi aja ya Makasih loh om Udah meng-cancel kegiatan hari ini Iya repot Nah sekalian perjalanan ini Supaya kita juga tahu Seberapa valuable Lexus RZ ini Sebagai luxurious battery electric vehicle Iya kita telusuri Let's go Om Ya Mau kemana kita? Nanti aja di tol saya kasih tahu Lah? Ikut aja Kenapa gak kasih tahu aja gitu loh? Nanti aja Ya Tenang Tenang Kalau gak perlu bawa baju kok Enggak perlu Tapi bawa baju Ganti satu lah setidaknya Kenapa? Mencurigai Mencurigai temannya Takut keringetan Takut keringetan gitu Aduh sayang ya Sayang apaan? Sekarang tuh hari libur Ya bagus dong jadi kosong jalanan Enggak jadi gak bermanfaat Kita pakai plat biru Mobil listrik Kalau pakai mobil listrik senang ya Kalau lagi tanggal genap Pakai yang ganjil Iya Kalau lagi tanggal ganjil Pakai mobil listrik yang genap Enggak gini Kami punya beberapa mobil listrik ya Kami malah gak hafal Yang mana yang ganjil Mana yang genap Udah jadi gak usah mikir Pakai aja Iya gak usah mikir Ya emang itu salah satu Yang paling enak dari mobil listrik tuh Ya Enggak ada yang mikirin ganjil Genap Cuman nih hari libur kayak gini nih Bisa bikin misi kita ini Agak lebih sulit Ada dua misi kita Apa? Ada yang primary mission Ada yang secondary mission Wah keren dong Kayak main game tuh gak? Primary, secondary Primary nya apa? Secondary nya apa? Nanti yang di tol saya kasih tau yang secondary nya dulu Hah? Yang primary nya nanti om obi bisa lihat sendiri Eh 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 kenapa? Ngapain naik MBC? Biar cepet Bawah kan lebih lambat Atas lebih cepet Berarti jauh dong kita jalan? Jauh atau deket kan relatif om? Lagi jauh Lagi jauh menurut kami Ya Ini bisa sampai ujung timur Jawa Itu dia Bisa juga kita ke selatan Itu dia Udah Nah sekarang saya janji tadi ngasih tau Secondary mission Ah secondary mission Oke Kita akan menuju ke arah Bandung Bandung? Bandung Oke Kita bolak balik Secondary mission nya adalah Kita ke setiap rest area Untuk melihat SPKLU yang ada di tiap rest area Sebentar Kita ini ke Bandung Pakai mobil listrik Pakai mobil listrik Oke Ada berapa banyak rest area Ya udah Kita beri di langsung satu Kita lihat Banyak Enggak Enggak sampai lebih dari 10 juga Nah kita berhenti Kita lihat Rest area mana Yang sudah ada SPKLU nya Hmm Dayanya berapa Nah Dengan kita naik ke atas MBZ ini Ngelewatin Rest area Rest area juga di bawah Yaitu rest area 3 Eh 19 Hmm Tapi kita juga harus Realistis Sekarang kan orang Emang banyak kan Kalau mau jalan jauh Pasti naiknya MBZ Hmm Makanya kita langsung yang Yaudah Jauh Oke Kita langsung ke Rest area pertama itu Di kilometer 50 Nah Ini ada SPKLU nya Pas Ayo langsung parkir Bentar Kita coba Fitur auto parking nya Ada auto parking Ada Cobain Ini kita pencet tombol Oh Oh Dia bisa langsung milih Mau space nya seperti apa Mau paralel Apa Sejajar Ini ada gambar simulasi nya Mobil kita disitu Parkir Terparkir Ada augmented reality nya juga nih AR Oke ya kita coba ya Tar Tar Rilis break Oh dia nge gas sendiri Muter ciri sendiri Ngerem sendiri Agak serem Serem Pindah gigi sendiri Pindah gigi Oh ini juga ada kotak nya nih Target nya Iya Bener-bener Oh iya bener-bener disesuai sama garis itu Jadi dia gak usah ngebaca ada mobil apa engga Op Berhenti gak Berhenti gak Berhenti gak Op Dia nge-rem sendiri Halus sekali nge-rem nya Oke Sudah langsung masuk ke P Sudah Ada puter-puternya gini deh Oh dikasih lihat Parkir nya lebih lurus dari Fitra Eri loh Oh pamer dia pamer Fitra kan biasanya kesuka diri Lebih lurus daripada Om Mobi Enggak Enggak dong Oke Siapa yang parkir lagi Loh Di mana deh Di depan Gimana sih Iya lupa Oke balik Balik Enggak enggak udah Ini Enggak 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 nyampe Dan kalau pun nyampe gak proper Kita parkir maju ganti Enggak nyampe Dia di depan kiri ya Berarti puter nih sekalian maju sini Masuk ikut lagi Iya lah Kadem Rest area Kilometer 57 Satu-satunya rest area Yang punya tim song Dan Emang yang rest area lain Enggak ada yang pake tim song Enggak ada Ini aja Dan tim song nya itu diperdengarkan terus Rest area Kayak kita dengerin lagu Duva nih Iya Yang itu udah Udah jadi tertanam di otak Nah tapi Berapa KW ini? Ini berita gembiranya Sekarang sudah ada SPKLU di kilometer 57 Dan ini bukan sembarang SPKLU Ini bekas G20 Oh Yang waktu itu pernah saya bilang bahwa Kemungkinan besar dari G20 itu akan disebut di rest area Nah ini salah satunya Dan ini ada yang AC 7,7 kW Ini seperti home charging Yang ini om DC 200 ribu watt 200 kW 200 kW Nah harganya sekarang kita lihat ya Harganya berapa? Oh berapa biaya listriknya? Sama Kayak yang 50 kW 60 kW 2.466,78 per kWh Murah amat Iya Jadi tergoda ya ngisi ya Iya Sebenernya sih mobil range nya jauh ya Cukup 400 km Cuman Ini asupan bergizi sekali 200 kW 200 kW Jadi ini kalau misalnya maksimalnya dia bisa 200 kW Tapi Kalau kondisi kosong Baru dipakai kan paling masih 80% lebih Itu jadi nggak bisa sampai 200 kW Tapi nggak apa-apa lah kita minimal merasakan SPKLU bekas G20 Biasanya kalau di rest area itu Kita makan dulu Istirahat gitu ya Sholat Kalau misalnya udah waktu sholat Terus habis itu biasanya kita Isi bensin Ngantri lagi Iya Sekarang kan ini nggak buang waktu Kita sambil makan Sambil di charge Sambil di charge Sambil di charge Sambil mobil udah top up listriknya Iya Orangnya juga top up Makanya enak banget nih kalau Rest area itu SPKLU nya udah merata Ada di semua rest area dan yang kenceng Kayak gini 200 kW Tapi apakah semua rest area seperti itu Kita makan dulu A few moments later Haa Kita mau mencoba sesuatu yang belum pernah saya lakukan Apa itu Nge charge Sambil ngadem di dalam Oh iya bener bisa Bisa Karena kan supply listriknya disitu lebih besar daripada listrik yang kita pakai Sambil kita membahas sedikit tentang interior dari Lexus RZ Interior bagus tapi ya interior Tidak sekedar interior Ini dibangun dengan filosofi Tazuna concept Apa itu? Gimana membuat interior yang intuitif Jadi semua tombol-tombol ini bisa disentuh Berada dalam jangkauan Yang memang harus terlihat Tombolnya itu terlihat tidak tersembunyi Misalnya memori kursi itu ada di tempat yang terlihat Power ini diagungkan Dimuliakan Dimuliakan Kemudian untuk tombol-tombol yang jarang kita pakai seperti rem parkir elektrik Karena semua sudah ada auto holdnya Iya Dan sudah ada otomatiknya Itu tempatnya kecil saja Minimalis Tapi Tuas transmisi ini shift by wire nya ini intuitif sekali Kalau ke kanan Kalau ke arah jarum jam itu untuk maju Berlawanan arah jarum jam itu untuk mundur Parkirnya pencet Ini parking Ini kalau mau netralnya tinggal tekan ke bawah saja Iya Itu benar-benar intuitif Dan materialnya Ini materialnya bukan cuma terasa mewah Tapi ini nih Misalnya suede nya ini Ultra suede Ini enak banget Enak banget Sudah suede di ultrain lagi Karena dia sustainable Sustainable Bisa di recycle Jadi bukan hanya Lexus itu bikin mobil yang ramah lingkungan Tapi juga Sustainable sampai materialnya Luar biasa Dan ini kabin yang bukan cuma berkuaritas Tapi driver orientif banget gitu Dan minimalis Tapi fungsional dan intuitif Kesini nyampe? Nyampe tuh Kalau tingginya di bawah satu-satunya? Kan kursinya tinggal maju Oh jadi maju jadi nyampe Iya Iya Eh ngomong-ngomong Biar pada sepi gini Mendingan setel lagu Jangan gak bisa Karena Karena Kena Copyright Oh ini Youtube ya? Iya sayang sebenernya Iya Padahal ini audionya Mark Levinson 13 speaker Banyak sekali speakernya Aduh Sayang sekali Oke Oh dia juga punya ini Apa? Fitur perintah Hi Lexus Hi Lexus Hi Lexus Iya itu How can I help you? Ah jadi keluar dari dia Stop Stop Oke Sekarang kita Jalan Eh cabut dulu Eh lepas dulu Lepas dulu Kita stop aja dari sini ya Klik tombol berhenti lagi untuk berhenti Dua kali pencet buat safety Langsung Proses pembayaran Peres Peres Kiri kiri resa area lagi Eh cepet ya Sekarang resa area 72 Cepet banget Langsung ketemu lagi Iya gak berasa Gak berasa udah nyampe Ada charger mobil listrik gak disini mas? Oh gak ada ya? Oh gak ada ya? Oh Di Bandung? Iya Kalau Purwakarta belum ajak ya Oh ya Oke Makasih Kita gak mau nyoba isi ini aja Eh jadi kopi gak nih? Jadi dong Kenan Yaudah kita beli kopi dulu Dari Jakarta ke Bandung tuh beda dataran Bandung tuh tinggi Udah tau om Makanya di jalan tol Cipularang ini Banyak yang Seksion yang penanjak Nah Banyakan orang nanya Apalagi kita kan di awal era mobil listrik Mobil listrik tuh kalo nanjak gimana sih? Bener-bener effortless mobil listrik kalo nanjak itu Karena kan torsinya instan kan dia Mobil listrik itu Bisa dibilang malah Lebih kuat daripada mobil bensin Interacombation Iya Dengan torsi yang sama Terasa lebih kuat Karena dia bisa langsung dapat dari bawah Iya Jadi motor listrik itu gak tergantung RPM berapa Untuk torsi maksimalnya Apalagi Lexus RZ Dia tenaganya 308 HP Torsinya 435 Nm Ini jadi bener-bener effortless banget sekarang 0,100 nya dong om Eh kita udah nyoba sama-sama nih Udah nyoba Om Mobi berapa? 5,2 Kenceng ya Kenceng? Oh sorry Saya 4,9 4,98 Turunan kali ya? Enggak Enggak Kok bisa lebih kenceng? Jantar Oke kita bicara power to weight ratio aja Sekarang power Ini nanjak nih om Enggak ada effort sama sekali Bener-bener Injek gas tuh langsung Eh Yaudah gak usah dikagetin Gak usah dikagetin gitu udah tau Kenceng Bagaimana konsumsi listriknya kalo kita nanjak Sudah pasti lebih boros Iya Mau kita mobil bensin, mobil diesel, mobil listrik sama Kalo nanjak pasti lebih boros Bedanya Begitu jalannya nanti turun pas kita balik nih Nih sih Kalo mobil bensin atau diesel ya mungkin dia pemakaian bensinnya jadi lebih irit Atau bahkan kalo lagi turunan dia tidak ada bensin yang dikeluarkan sama sekali Nol gitu Kalo disini malah ini konsumsinya itu Malah ngisi Bukan minus ya maksudnya Malah ngisi gitu Malah kita bisa menambah persentase baterai Iya Karena regenerative braking itu Truck Dan ngomong-ngomong regenerative braking Mobil ini ada 4 posisi regenerative braking Jadi kita bisa sesuaikan dengan Kenyamanan kita Sesuai selera? Sesuai selera Coba caranya gimana? Pakai pedal shift ya Allah Tenggak ini kan menjelaskan maksudnya Iya Bu Bidra lagi menjelaskan Keren Paddle shift yang kanan Itu untuk menurunkan level regenerative Jadi Ketika Kita pengen mobil itu lebih meluncur Kita pencet paddle shift yang sebelah kanan Kita atur levelnya Kalo kita pengen lebih Jadi Ada efek regenerative braking Kita Kiri Kiri Ini sekarang level 2 Ini sekarang sih gak ngaruh Karena ini tanjakan Mau level 2 3 Enggak lagi level berapa dari tadi Kita pakai Level 2 Nanti kalo misalnya kita balik Mungkin kita bisa tambah Tergantung sudut turunnya Kebetulan pas balik Kami yang nyetir Kenapa? Saya yang nyulik Mana ada orang yang diculik nyetir Kok gitu sih? Mana ada orang yang diculik nyetir Gantian dong Eh gantian dong Penculik mana yang menginjinkan orang yang diculik nyetir Enggak Enggak Ya udah boleh Jadi ini Eh udah mau race area lagi Eh udah copy lagi Enggak usah Kilometer 88 Dua kilo lagi Oke kita lihat Race area kilometer 86 Itu dia Wah dari G20 juga Oh iya kenceng juga dong Keren Maka yang baru seren Wah bener-bener deh emang janji pemerintah Saya pikir tuh bakal lama gitu realisasinya dari G20 Kan mindain kayak ginian gak gampang ya Om ya? Iya bukan hanya barangnya soalnya Networknya tuh kabelnya khusus juga Untuk bisa sampai 200 kW Oke Sebenernya kita listrik masih lebih dari cukup di dalam mobil Kita gak perlu ngisi sama sekali Cuman gini loh gini loh Ini kasian si Lexus Ngeliat kita tadi makan Ngemil Dia juga pengen nyobain listrik di setiap SPKLU Gak gitu gak gitu gak gitu Isi dikit aja isi dikit Isi dikit aja Isi dikit Isi dikit Minimal dia tuh ngerasain Rasanya listrik di kilometer 88 Aduh Gitu loh Velgnya Lexus banget Warnanya Velgnya yang spesialnya apa? Dia depan belakang lebarnya beda Iya Ini lebih celong Yang belakangnya Jadi lebih keker Lebih sangar yang belakangnya Dan dia lebih lebar 20mm bannya Iya Jadi lumayan Padahal Tenaganya 65% di depan 35% di belakang Itu mungkin untuk cornering Iya Jadi untuk corneringnya lebih aman Iya Karena yang paling mengerikan adalah Kalau misalnya mobil itu oversteer Sedangkan dengan Ban belakang lebih lebar Itu mengurangi gejala Oversteer Tapi ngomong-ngomong belakang ya Ini keren banget ini bentuknya Tulisan Lexus Udah gak ada logo Lexus ini lagi ya Tulisan Lexus Cuman nih ada Kayak trend sekarang Dia gak pakai Viper Makanya Ininya Dia gak Terusin Spoilernya Tapi Supaya bisa disapu sama angin Tapi Ini ada fungsinya Dia untuk Sidewind Ya gak besar juga tapi pengaruhnya Gak besar tapi ada Tapi ada ya Pasti engineer udah mikirin Sidewind kalau di depan mungkin gak apa-apa Tapi kalau di belakang itu lebih Berbahaya Oh ini buat mau mecah sidewind Iya Kata siapa? Itu kata Lexusnya bukan? Belom tentu bisa dipercaya Silahkan googling bener apa enggak Ayo silahkan googling sekarang bener apa enggak Dia juga ini Tuas pintu ini udah Bukan model ditarik Model Jadi bukan ditarik Tapi sebenernya ada tombol di dalamnya Seperti ini Sama Dia tersedia juga di varian Two-tone Jadi ya ini Lebih suka yang two-tone Atau yang single-tone? Saya tuh juga suka two-tone sebenernya Tergantung kombinasi warnanya Karena saya pernah pakai race Racenya itu pilih yang two-tone Ini profilnya tuh kayak low gitu ya Walaupun SUV ya Iya Karena sekarang Lexus tuh udah bukan hanya spindle grille Tapi sebody-bodinya Spindle body design Ya ini spindle body Karena ini gak ada grille Oh iya bener Ini gak bolong nih Karena tidak dibutuhkan grille pada mobil listrik Cuman ada sedikit nih Buat Buat Peninginan baterai dan kawan-kawannya Tapi bener-bener Lexus banget gitu ya begitu Untuk ngeliat tuh langsung tau ini Lexus gitu bukan merk lain Begitu two-tone begini langsung tau ini Lexus RZ Lexus RZ Lampu selalu keren dan ini ada L-shape nya juga disini Terus Dia sensor sampai ke samping Om Parking sensor Ya karena dia sudah ada parkir otomatisnya juga Jadi dia udah sampai ke samping ini dia bisa ngeliat jarak ke samping Kamera juga udah Bukan ngeliat Kalau kamera ngeliat ini mengukur Oh ini mengukur Iya Kalau kamera ngeliat Dia gak bisa ngeliat apa-apa Ini seperti sonar ya Sonar ya Iya Pendeteksi jarak Tapi suka sih sama bentuknya Bentuknya itu masih seperti mobil biasa Tapi futuristis Apa ya Udah ada kesan listriknya Iya Tapi mobil listrik itu kadang-kadang kan bentuknya dibikin lebih menyeleneh Kalau ini enggak Nah Ada satu tuh saya pernah denger Kenapa Lexus itu gak pernah pakai persentase baterai Dia selalu analog dari mulai UX 300e Sampai ini Gak ada persennya Bar aja Karena mereka pengen Mobil listrik yang Impress Atau rasa berkendaranya Dekat dengan mobil biasa Jadi gak terasa Oh baterai nya berkurang berapa persen Ini bar aja kayak mobil bensin biasa gitu Iya jadi gak kagok orang Oh ini kayak mobil biasa nih Cuma pemberangnya aja listrik Udah cukup Kita jalan aja Nah kalau jalan tol Kayak gini ya Emang enak pakai fitur radarnya Tinggal pakai adaptasi Terus kontrol Terus pakai Ini ada nih Ada lengkap semuanya Nih ini ini Keluar dulu Keluar dulu Keluar dulu ke Lexus Terus ke mobilnya Terus ke driving assist Ada pre-collision system Ada blind spot monitor Ada safe exit assist Parking assist sensor Range departure Rear crossing traffic alert Parking support brake Sama rear camera detection Dan yang tidak disebut disini adalah Dia ada adaptive cruise control nya Sama ada lane following Assist nya Jadi bisa nyetir sendiri Iya bisa nyetir sendiri Walaupun setiap berapa puluh detik Kita harus tetap pegang setir ya Iya Tapi udah Relax banget Dan Tadi tuh yang saya bilang Om Ini bener-bener kayak mobil biasa Ini Enggak beda sama Lexus lainnya Ininya apa Layout interior nya Layout interior User interface nya Jadi kita udah Ini gede banget Untuk berpindah Lexus Iya Ini gede banget layar Multimedia nya Iya Dan dia sudah support Apple CarPlay yang kita suka Apple CarPlay Bisa wired Bisa wireless Bisa wireless Aduh ini relax Udah gitu hening ya Karena dia nih kacanya double Sampai di dalam belakang Relax Bantingan nya juga Empuk Tapi Bung Fitra udah pernah nyoba Ini di track belum? Ya ini Kami sudah nyoba di track Gimana? Ancol IFRIX Ini bukan mobil buat track Tapi kami sudah coba di track Enggak ada pengaruh nya Maksudnya Enggak ada Esensi nya Coba mobil ini di track Ada Karena di jalan biasa gak bisa kita lakukan Apa tuh? Karena Ini tuh ada Ini all wheel drive kan? All wheel drive All wheel drive Dia ada torque factoring nya Kalau belok Oke Dan dia Dia kan pakai sistem direct Ford Yes Jadi Ketika dibutuhkan Dia bisa menghilangkan Tenaga di Satu roda Atau dua roda Dan berpindah 100% Ke belakang Atau 100% Ke depan Individual Ada indikatornya Coba nih guys Udah Pak Numpang tanya Ada chargeran mobil listrik gak? Eh? Ada chargeran mobil listrik gak disini? SPKLU SPKLU Enggak ada ya? Enggak ada Oh ya oke Makasih Oke jadi di kilometer 147 Res area nya tidak ada SPKLU Jadi kalau misalnya Anda mau ke Garut Tasik Ciamis Isi dulu di Bandung Atau res area sebelumnya tadi? 88 88 Oke om Ini udah keluar tol Udah di Bandung nih kita Oke Nah tol nya Kebetulan bukan keluar Karena habis Ya Sekarang kita Makan Kenapa harus makan dulu Om Makan dulu om Gak ada primary mission Restoran Ponyo Sen Om Jangan dipengaruh Terus 3x Om Bahaya banget nih Sudah Makan Ini kalau mission impossible harus nguhubungin kantor pusat ya Gak ada hubungin kantor pusat Enggak Enggak Udah Markir tuh Ponyo Kita Makan Si kamera 360 nya keren ya Iya Dia transparan tuh Sebenernya bukan apa pak Transparan Ini tuh ada memori dari yang sebelumnya Rekaman dari yang dilewatiin Iya Kita coba, dia lurus nggak parkirnya Alhamdulillah kenyang Udah, mau misi apa kek? Permisi kek Let's go, buruan Ini terbatas waktunya Terbatas waktunya? Apa sih misi-misi terbatas? Terbatas waktunya Ini dimana Om? Bandung Eh tau, coba ngapain? Parkir pinggir jalan? Belum, kita belum sampai Depan rail kereta Daripada di rail keretanya, mendingan di samping rail kereta kan? Jangan ke rail kereta nggak boleh juga Ini dimana? Kita jalan dulu Berapa jauh? Enggak, udah deket Let's go Ya ini dia Om Masjid Al-Jabar Masjid Al-Jabar Masjid termegah Terbaru Yang lagi viral Yang benar-benar ramai sekali orang yang datangin Dan misi kita adalah Apa? Kita akan sholat zuhur di masjid ini Itu primary mission kita ke Bandung Primary mission Sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan Sholat itu adalah wajib buat kita muslim Sholat itu bisa dimana aja Oh iya 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 Tadi di restoran juga ada musholat Betul 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 Tapi Sekarang kan Pas satu muharam nih Tahun baru Apa salahnya sih Kita datang ke masjid yang sangat indah ini Setuju Tapi misi kita Kita bisa sholat istiqlal juga Daripada apa kegiatan lain? Paling cuma kegiatan olahraga Mendingan kita kegiatan yang lebih Lebih bermakna gitu Dan kita wajib kan sholat zuhur Iya 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 Tapi bisa dimana aja Sholat ampun jauh-jauh ke Bandung Ini jauh lebih penting Dan jauh lebih wajib kita kerjakan Dibandingkan foto di samping Tugu Muda Meninjau jalan rusak di Lampung Ini ada pahalanya Jadi misinya sholat? Alhamdulillah kan kita sudah menunaikan kewajiban kita Alhamdulillah nanti akan ada kewajiban berikutnya lagi di waktu sholat berikutnya Iya betul sekali Tapi minimal kita sudah melihat Masjid yang megah ini kan Oke oke Mari kita lanjutkan Secondary mission nya lagi Haaa Perjalanan Pulang? Iya Gitu doang di Bandung nih Iya Udah Salah mobil Gantian dong No no gantian Arah pulang kan Mana ada orang yang diculik No deal nya gantian Sana Oke sekarang kita masuk tau lagi Kita cari secondary mission lagi nih Secondary mission lagi Untuk tinggi juga ya jalur kereta apinya ya om ya Yang di kanan Ini kereta cepat itu bukan sih? Kayaknya belum ada kereta cepat disini deh Iya nanti gak tau deh Kapan ininya ya Kapan jalannya ini kereta cepat Tapi kayaknya bukan yang ini Kereta cepat sebelah sana Ini belum Apa? Panas Hahaha Ini kok panasnya semuanya sih? Sampe sini sini loh Nah dia kan memanasnya bukan cuma di kursi Tapi dia ada radian heating nya juga yang bisa menghangatkan area kaki Hangat kan om? Kehangatan yang tidak dibutuhkan saat ini Ini lagi panas cuacanya Panas Ya tapi itu kalo misalnya kita ke daerah yang dingin gitu ya ke pegunungan Jadi hangat nya tuh bukan cuma ke jok nya aja Tapi disini tuh di area lutut kaki itu juga jadi hangat Aduh Itu kalo kita lagi butuh penghangatan om Itu bener-bener menyeluruh dan nyaman banget rasanya Gak butuh penghangatan saat ini Butuh pendinginan Nih didinginin The blower nya Dingin jok nya enak Hahaha Eh ini ada res area nih Oke ke kiri Kilometer 125 B Apa bedanya A sama B? A itu yang dari arah Jakarta B itu menuju Jakarta Mas Ada SPKLU gak disini? Gak ada sih mas Listrik gak ada? Gak ada Gak ada Ya lanjut Nah ini ada res area lagi di kilometer 98 Mas mas Isi mobil listrik dimana ya? Gak ada mas Belum ada? Oh belum ada Oke Terima kasih ya Pengelola res area 98 Ayo jangan mau kalah Nah ini sih balik lagi ke Jakarta cukup ya? Cukup 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 banget Cukup banget Cuma Cobain dong Kalau ketemu yang G20 lagi Yang 200 kW Ya kita cobain lagi Pokoknya setiap ada listrik kita cicipin Iya Nah ini soalnya mobil bisa 150 kW nge-charge nya Ya itu kenceng banget 150 kW itu dia cuma butuh 90 Eh gak nyampe Kalau di charge 50 kW aja Hmm Itu cuma butuh 90 menit sampai 100% Hmm Kalau 150 kW Hmm Itu sekitar setengah jam udah selesai Cepet banget sih gitungnya Lah kan 71 dibagi 150 Gak nyampe setengah tapi kan Agak diperlambat Kalau udah di charge 90% Ya kira-kira 30 sampai 40 menit Terus Ehm Baterai ini garansi 8 tahun Tapi Lexus bilang Hmm Bahwa Dari uji coba mereka Mereka Udah coba mensimulasikan baterai ini Sampai 10 tahun lebih Itu masih bisa Menyimpan 90% lebih Kapasitasnya Dibandingkan baru Iya Keren ya Nah sekarang Sudah mau masuk rest area 88B Nah ini chargernya 200 kW juga nih dari G20 nih Udah ada juga di 88B Jadi sama kayak yang di sana Sebenernya kita masih lebih dari cukup ya Buat balik ke Jakarta tapi Kan harus coba Iya biar mencicipi juga Ya mulai masuk 13 kW 20 kW 28 36 44 52 60 68 77 85 94 100 Lewat Kalau tiga Melambat ya 100 kW 104 105 kW Wow 100 ribu 105 ribu W Masuk Masih naik Masih naik Karena mobil ini bisa maksimalnya 150 kW Oh udah 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 107 Iya 107 Tapi semua itu disesuaikan ya Jadi walaupun mobil ini bisa 150 kW maksimalnya Tapi dia memperhatikan suhu baterainya berapa Ambientnya mungkin Ambientnya seperti apa Jadi dia Akan mengisi semaksimal mungkin Tapi tetap baterai itu dibuat tetap awet Betul dan Mobil-mobil listrik Biasanya kalau di charge pakai rapid charger begini Denger nih Kipasnya nyala Iya Iya Untuk meninginkan baterainya Karena baterai dapat panas yang besar Besar Nah ini kita coffee break aja dulu Kopi Malaka Iya boleh A few moments later Kopi terus Kopi pahit yang penting Gak pakai gula Bagus buat kesehatan Pahitnya hidup belum cukup buat Omobi Hah? Hidup udah pahit Tambah kopi lagi Tambah pahit Gak makin pahit Oke bentar Sebelum kita ngambil Nah ini Mobil Mobilnya Revy sama Abel Mobil tim videographer Keren ya videographernya Iya keren Terlalu keren nih Pakai Lexus NX350H Hybrid berarti Hybrid Jadi ini Lexus generasi kedua Lihat ini lampu belakangnya tuh cakep banget Keren banget Ini keren banget Dari belakang Ini kita ngikutin dia Seksi banget ini Apalagi begitu lampunya nyala nih Bener Dan dia kalau gak salah Satu-satunya di kelasnya yang hybrid Oh iya? Iya Iya bener Iya 2500cc Hybrid Combine powernya 240hp Makanya dibilang 350hp Kenceng dong Kenceng dong Dan irit banget Makanya Ideal jadi mobil Videographer Soalnya Nyaman Soalnya pinjem Kalau beli sendiri gak? Kalau beli sendiri boleh lah Boleh lah Boleh lah Kapan-kapan Bukan buat videographer Buat talent Tapi ini Sebenernya mobil buat Buat shooting video ini Ideal banget Karena nyaman kan Suspensinya kan? Suspensinya nyaman Terus ruangan dalemnya lega Interiornya juga udah Udah Bahasa desain baru juga Shifternya dong keren Oh Masih digeser gini ya Keren ya Seperti biasa Mark Levinson Dan masih plastikan pula nih Mobil videographer nih Si baru Si baru Audionya Mark Levinson Bukaannya udah begini ya Bukaannya sama Jadi bener-bener ini udah 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 satu Satu jaman Satu masa Iya Satu generasi Masya Allah Baru ditinggal gak sampai 15 menit Udah masuk 11 kWh Plus tadi 10 Jadi udah 21 kWh sendiri Sedangkan konsumsi energinya ini 5,6 km per kWh Artinya udah Di atas 100 km ini Ini Ininya Apa Range yang nambah Gak sampai 15 menit Cuma beli Kopi itu aja Karena dia cepet banget sih Oke Gak perlu lewat aplikasi Bisa pencet disitu Enggak dong Biar keren kita pencetnya dari sini Stop charging Ini sambil On the way balik Jakarta Ada satu sebenernya yang Concern orang ke Electric vehicle Apa sih? Harganya mahal Dan emang Secara base price Lebih mahal daripada internal combustion Betul Walaupun sekarang sudah semakin reasonable ya Karena sudah dibantu oleh pemerintah Misalnya pajaknya cuma 10% dari seharusnya Iya Diskonnya 90% buat pajak per tahunnya Iya Terus abis itu Bayi balik namanya juga 0 kan Iya Jadi harganya itu kayak harga off the road Iya Nah tapi yang gak banyak orang tahu itu adalah Terutama yang belum pernah punya electric vehicle ya Benefit-benefit electric vehicle yang tidak bisa ternilai oleh uang Ehm Om Mobi pasti ngerasain juga kan? Sangat ngerasain Gini Jumlah electric vehicle kami itu lebih baik daripada Bu Fitra Ya beda satu Oh iya Jumlah satu? Beda satu dan electric vehicle pertama Om Mobi juga itu bekas saya Emang kenapa? Ya udah pokoknya itu bekas saya Saya yang pertama kali saya dari tahun 2020 udah pakai Oke Nah oke Sekarang disini kita akan share Benefit menggunakan electric vehicle Pertama di Ini yang paling terasa nih ya Murahnya biaya operasional Ah itu luar biasa itu Ya biaya energinya murah Hanya 1 per 5 atau 1 per 6 nya Ehm mobil combustion yang equivalent Yes Kemudian biaya servisnya juga Biaya servisnya kan masih gratis Kalau ini kan Kalau masih warranty kan Iya Tapi kalaupun udah gak warranty Itu sangat sedikit yang di maintain dari mobil listrik Iya Sementara internal combustion itu kan Internal combustion ada ganti oli Ya Ada banyak sekali komponen pada mesin internal combustion Kalau listrik Apa yang diganti? Ada oli-oli gardan dikit lah paling Terus benefit yang tidak ternilai dengan uang Itu adalah Bebas ganjil-genap Wuuuuh Itu luar biasa Sampai kadang-kadang kita lupa Mobil listrik kita ini ganjil-genap ya Terus hal berikutnya yang saya rasakan Yang sangat berharga itu adalah Kita gak pernah lagi Kehilangan energi dan waktu buat ke SPBU Ya Gak perlu ngantri Gak perlu apa Kita punya SPBU sendiri di rumah Kita punya SPBU sendiri di rumah Bahkan kita ke SPKLU itu juga Hanya kalau bikin konten atau kita mau keluar kota Iya Di dalam kota kita benar-benar Nge-charge di rumah Apalagi sekarang dari PLN Kalau kita punya mobil listrik itu bisa dikasih sambungan baru Kita punya wall charger di rumah Tinggal charge begitu agak kosong Kita tidur bangunnya udah penuh lagi Nikmat sekali Daya hidup berubah Menjadi lebih baik Iya Dan ketika kita berangkat tuh selalu penuh energi Kita gak perlu mikirin nanti ke pom bensin mana Ke SPKLU mana tuh gak perlu mikirin sama sekali Terus Om Mobil listrik itu adalah memiliki karakter Yang selama ini diimpikan oleh mobil biasa Mau mesinnya gak ada suara Gak ada getaran sama sekali Gak ada getaran Torsinya instan Instan Ini ya nih kita ngambil Ini truk pelan sekali di depan nih Kita ngambil kanan Matiin kurs kontrol dulu Gak ada ngoper gigi Gak ada apa langsung Cus Iya Dan ketika kita nge-rem Dia regeneratif Ngisi lagi Itu jadi kayak kalau kita naik pake internal combustion Begitu nge-rem tuh jadi bensin lagi gitu loh Nah Jadi Kenyamanan saat kita pake Kepraktisan operasional kita Rendahnya biaya operasional itu Sesuatu yang Gak bisa didapet di mobil bensin Biasa bahkan Tadi kayak kita keras area Kan penutup parkiran Iya Tidak bisa parkir di chargeran Bener sekali Dan Kalau misalnya kita pake Lexus Ada beberapa mall-mall di Indonesia Punya parkiran khusus Itu Bukan keuntungan elektrik vehicle Itu keuntungan pake Lexus Itu yang luar biasa tuh Oh ya saya pengalaman beli Lexus baru kan Itu pelayanannya Om Eh sama Pernah juga jaman dulu Jaman dulu kan Iya Yang jaman sekarang tuh udah jauh lebih Baik lagi pelayanannya Apa aja? Itu Semua hal tentang mobil itu di update Ketika udah mau service Dan update nya tuh bukan dari operator biasa Tapi ini bener-bener personal gitu Yang kita bisa bales Kemudian dia bales lagi Oh ya Terus abis itu setelah service itu ditanya Ininya gimana Apa Pengalamannya Pengalamannya Terus kalau ada event-event Lexus Kayak Spesial preview mobil yang baru keluar Itu juga Suka diajak Oh ya? Jadi bener-bener bukan kayak konsumen Lexus Tapi kayak bagian dari keluarga Lexus Ada Kalau ada apa-apa sama mobil Misalnya waktu itu saya Mau ngurus plat nomor yang spesial gitu ya Itu bener-bener semua tinggal ngomong Diurusin? Ke siapapun dari Lexus Mau ke call center nya Mau ke sales nya Mau ke supervisor nya Itu langsung semua tuh Beres Setiap ada Update apapun Itu selalu di komunikasi Kayaknya sebenernya kami dulu begitu ya Cuma orang lain yang ngurus Ya itu ngurus Oh dulu waktu masih jadi boss Waktu masih jadi boss Sekarang pengen punya Lexus lagi deh Gara-gara RZ Ini adalah Res area Love 72 Love L L Love 72 itu apa? Kenapa Love ya? Kenapa bukan kilometer ya? Tapi 72 72 72 itu ada makna tertentu mungkin Kayak 69 gitu Mas Disini ada SPKLU nggak? Charge mobil listrik Nggak ada Nggak ada ya? Oke makasih Makasih Oke lanjut 72 B Tidak ada Sekarang kita lanjut ke Rest area berikutnya Rest area Kilometer 62 B Ya ini rest area terakhir sebelum kita naik Di kilometer 48 ya Naik Capek MBZ Apakah ada SPKLU disini? Bau-baunya sih kayaknya ada Kenapa? Belum ada pengumumannya Gak tau ada Gak tau ada feelingnya tuh Kayak ada Gelombang listrik kuat gitu Apa sih gelombang listrik kuat? Full ya mbak? Eh nggak Nanya Charger mobil listrik ada nggak di sini? SPKLU Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Sanger listrik nggak ada ya buat mobil Mobil Setrum Mobil buat Sanger kan Listrik Depan AW teman udah ada oh ada depan AW ada, ada, ada kereta udah nggak ada lebaran doang depan AW? oh iya makasih oke, makasih ya oh itu dia, itu dia tuh kanan, 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 terus, terus oh iyaaa tuh ada SPKLU PLN ngagetin senang loh ngeliat SPKLU yang 200 kW itu udah mulai menyebar menyebar dimana-mana Waktu G20 kan di Bali semua tuh Kumpul banyak Akhirnya sekarang bermanfaat untuk masyarakat ramai Di rest area rest area Nah tinggal nanti kita lihat Yang tol trans jawanya Sudah ada dimana saja Iya Tapi ini seharian pake mobil ini Bener-bener gak worry sama sekali ya Ya pertama sebenernya Kita gak usah icip-icip listrik disana sini Karena 400 km PP Bandung Tapi kalaupun darurat Ada charger 200 kW dimana-mana Iya dan dia bisa minum sampai 150 kW Dan Mobil yang sangat nyaman Pas sekali untuk perjalanan jauh Ground clearance nya tinggi Dan tenaganya Tenaganya lebih Lebih dari cukup dan instant Dan karena penggeraknya listrik Jadi ini terasa Lexus yang lebih Lexus gitu Lexus yang paling Lexus Lexus yang Seharusnya Lexus tuh ya penggeraknya seperti ini Halus Bener-bener super halus Tenaganya tuh effortless sekali Gak ada suaranya sama sekali Kualitas kabinnya luar biasa Hening kedap Hening kedap Oke Jadi gimana Keren kan Oke 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 Hari ini seru Hari ini seru Ya primary nya tuh seru Penculikan saya gak ini kan Akhirnya bisa berpengalaman Sholat di Masjid Al-Jabar Iya Gak cuma ngeliat dari jauh dan di video doang Iya kan Sekalian bisa nyobain mobil listrik yang enak banget Sekalian ngecek SPKLU di Rest Area Iya jadi aman loh Oke Jadi orang punya mobil listrik di Jakarta dan Bandung itu Aman Dan semakin Semakin lama tuh jadi semakin nyaman pakai mobil listrik Buat jalan jauh sekalipun Iya Karena kita udah liat ada improvement terus gitu loh Iya Dulu kan kita Kita khawatir dulu gitu Ah mobil listrik di Indonesia Ah gak akan bisa deh Susah deh majunya Kenapa infrastrukturnya masih kurang Nah sekarang Cepet banget infrastrukturnya sekarang Cepet banget Cepet sekali Improvingnya Iya bukan hanya infrastrukturnya Produknya juga cepet banget Yang produk-produk canggih seperti ini masuk ke Indonesia Iya seneng deh Lexus mula Oke Jadi itulah penculikan kali ini Kalau kita mesti jalan lagi Kita jalan kemana Naik mobil apa lagi Silahkan komentar di bawah Jangan lupa anda klik like Bila menyukai video ini Komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri dan Autodriver jika anda belum Om Mobi dan Motomobi Apabila anda belum Beserta Instagram kami berdua Dan untuk anda yang ingin keterangkan lebih lanjut Mengenai Lexus Anda bisa follow dan DM Instagram dari Lexus Indonesia ini Terima kasih banyak anda sudah menyaksikan Sampai jumpa di vlog selanjutnya Bye bye Terima kasih telah menonton Magritte dulu magritte Situ-situ Oh iya Jika anda ingin melihat langsung Lexus RZ450E ini Langsung saja kunjungi Boot Lexus Di Hall 7D Pada ajang Gias 2023 Di gedung IceBSD Eits Jangan ditutup dulu videonya Ternyata Ada satu rest area lagi Sebelum kami naik Tol Japek Itu di kilometer 52 Tapi Rest areanya sangat kecil Tidak ada SPBU Dan juga tidak ada SPKLU disitu Jadi itu informasi tambahannya Oke Sekarang videonya balik tutup Terima kasih Bye bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton